Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan bahas film The Batman 2022 Yap bener banget ya, disini kita sudah dapat Tampilan deleted scene dari The Batman Dimana waktu di Arkham Asylum Atau di penjara Ataupun di tempat interogasi ruang polisi The Batman bertemu dengan Joker guys Jadi sesuai dengan prediksi aku Di video sebelumnya ya Dimana di scene terakhir ketika Riddler Itu bercakap-cakap dengan Unknown Prison of Arkham Disana banyak banget pendapatan apakah ini Two-Face ataupun Joker dan ternyata bener ya Ini memang bener Joker Oke kita coba lihat klipnya sebentar ya Nah jadi gitu guys, gila sih keren banget ya Dan katanya untuk timeline-nya ini sendiri Joker ini ditangkap jauh banget sebelum ditangkapnya di Riddler ya Karena memang dia sudah berada di Arkham Asylum Sebelum ada Riddler disana Dan yang menangkap Joker ini dan menaruhnya ke dalam penjara Itu juga si The Batman juga Teman-teman bisa lihat ya disini Joker mukanya hancur banget ya guys Seperti kena bakar, rusak dan juga mungkin kena tembakan juga ya Bibirnya hancur, pokoknya mengerikan ya Tapi rambutnya juga masih berwarna hijau Perlu dicatat ya guys Jadi Joker versi Barry Coogan ini Berbeda banget dengan Joker versi Jared Leto Ataupun Joker versi Jack and Phoenix Karena disini Joker ini belum jadi Joker ya Tapi baru mau Dan disini juga dia ini masih kayak penjahat yang awam banget Dan belum hebat banget Jokernya versi Barry Coogan ini Jadi memang di film The Batman 2022 ini Memang semuanya diceritakan dari dasar banget guys Dari awal dan basic story banget Dari mulai si Batman Bruce Wayne-nya itu sendiri Celine atau si Catwoman The Riddler Mr. Penguin Dan kemudian si Joker Gila ya sutradara Matt Reeves ini Keren banget dia menggarap backstory mereka Actingnya Barry Coogan juga ternyata tidak mengecewakan ya guys Dalam memerankan karakter si Joker ini Kalau menurut aku ya Penampilan actingnya sebagai Eternal Drake Di film Eternal itu juga keren banget ya Dan disini dia berperan sebagai Joker Menurut aku sih no problem ya Acting skillnya bagus banget Apalagi waktu ketawanya Gak kaleng-kaleng ya guys Dia adalah memerankan dan membawakan karakter Joker ini Apalagi dengan percakapan yang intense banget Antara The Batman dan Joker Di ruang interogasi ini Itu kemisterinya dapet banget guys Feelingnya bisa berasa banget Aku juga masih bingung dan gak tau alasannya ya guys Kenapa scene ini didelete oleh Matt Reeves Mungkin alasannya biar para penonton itu Fokus sama main villainnya itu The Riddler Jadi mungkin Joker dan Batman ini akan disiapkan untuk film berikutnya Jadi biarin deh Jadi surprise para penonton nanti Di akhir ceritanya maybe ya Yang rilis untuk saat ini Untuk deleted scene dari The Batman Itu masih tentang percakapan Batman dan juga Joker ya Mungkin masih banyak lagi nanti deleted scene yang akan muncul ya Seiling dengan berjalannya waktu Oke guys Jadi untuk deleted scene antara Batman dan Joker ini Berdurasi 5 menitan ya Yang berisi tentang The Batman Yang mendatangi Joker Untuk memberikan file-file dan dokumen Kluh petunjuk dari pembunuhan The Riddler Mungkin bisa membantu Batman Awalnya sih Batman gak mau ya menemui Joker ini Tapi dia terpaksa banget Kemudian Joker pun mengambil file-file itu Yang mulai membaca lembar nepi lembar petunjuk Yang ditinggalkan oleh Riddler Akhirnya dia pun berkata dia tau orang ini siapa Dan kenapa si Bruce itu gak bisa memacakan ini Dia seperti meremehkan Bruce seperti itu ya Disini dia sudah memberikan petunjuk Bahwa apa yang dilakukan The Riddler Ini lebih kayak ke personal problem Dan ini juga menyangkut dengan keluarga Bruce Wayne Dan Batman terlihat sedikit terkejut ya Dengan apa yang dikatakan oleh Joker Namun tetap ya Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Joker Jadi intinya gitu ya guys Apa yang terjadi di deleted scene ini Jadi wajar banget kalau memang mau dihapus Biar fokus ke kepintarannya Bruce Wayne aja gitu Untuk memacahkan teka-teka ini Tanpa bantuan dari villain siapapun Dan juga agar lebih fokus ke villain Riddler daripada The Joker Sekaligus membuat para penonton itu penasarannya Siapa penjahat dan juga tahanan ini Akhirnya merasa tidak mendapatkan apa-apa Dari kunjungannya dengan The Joker Batman pun pergi meninggalkan Joker Dan pertemuan mereka pun diakhiri Dengan ketawa Joker yang khas banget Oke guys itu dia ya video penjelasan aku Tentang karakter The Joker ini Make sure kalian juga nonton video-video aku yang lain Tentang review The Batman Pokoknya film The Batman 2022 itu highly recommended banget Bagi kalian yang suka dengan genre superhero detektif Thriller, distrabing, psikopat gitu guys Pokoknya ini film worth it dan keren banget Dengan suksesnya film Batman 2022 ini Semoga aja Warner Bros. segera membuat sekuelnya ya Dengan Batman dipintangi oleh Robert Pattinson ini lagi Mungkin nanti next film Batman kita bisa dapat Villain-villain yang terbaru lagi ya Mungkin Mr. Freeze, atau Poison Ivy, ataupun Catwoman, ataupun Penguin Yang katanya mau dibuat serius Dan bisa juga Joker versi Barry Coogan ini guys Oke teman-teman semuanya Itu dia ya video penjelasan dari aku Thanks for watching my videos Don't forget to like and subscribe ya guys Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya Sampai jumpa semuanya Bye-bye, see you next time Bye-bye, see you next time Bye-bye, see you next time Bye-bye, see you next time